Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang event yang ngumpet Ini event itu hanya hadir di server Malaysia Jadi kita bakalan cek eventnya seperti apa Dan event ini tuh berhubungan dengan MPL Nah ini sebenernya event seperti apa Kenapa dia cuma ada di Malaysia Kenapa nggak ada di Indonesia Jadi buat kalian yang mungkin Karena kan disini kan subscriber gue tuh nggak cuma dari Indonesia doang Tapi yang dari Malaysia juga banyak ya guys ya Jadi disini gue mau kasih tau eventnya yang untuk kalian Yang saat ini ada di Malaysia Jadi kalian bisa ikutin event ini Dan buat kita-kita yang ada di Indonesia Seperti kita harus menunggu, harus sabar Sampai event ini juga hadir Atau ada dua kemungkinan Yang pertama, kita bisa tembus Walaupun agak susah Yang kedua, ya akhirnya Event ini juga ada versi Indonesia nya Sama seperti event TikTok Trade ya Saat itu pertama kali di Filipin Lalu ada di Malaysia Akhirnya Indonesia juga ada Mudah-mudahan Indonesia juga kebagian event ini So seperti apa? Bentuknya langsung aja kita bahas Let's go! BTW, untuk Joki lagi close ya Jadi bukan karena awal season Sebenernya awal season masih lama Masih 20 harian lagi Kenapa close? Ya karena gue mau kasih tau Jadi Joki lagi close Dan akan open nanti pada tanggal 1 Juni Jadi kenapa close? Ya karena gue lagi pengen jalan-jalan dulu Lagi pengen sedikit hibur-liburan Dimulai nanti dari tanggal 29, 30, 31 Itu gue keluar kota dulu Sebenernya masih ada waktu 2 hari Cuman gue gak open Sengaja ya untuk istirahat dulu Sejenak melupakan Joki Jadi buat yang mau Joki Sabar aja Tunggu tanggal 1 Juni Gue open Joki lagi, oke? Oke Jadi yang penting kalian screenshot aja Di satap nomernya 1 Juni kalian bisa order Jadi ini ada sebuah event Ini adalah event browser ya Biasanya kalau udah dimulai dengan Play.MobileLegend Event bla 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 Ini adalah event MPL May 2021 Jadi ternyata event ini tuh Berhubungan dengan MPL Malaysia Yang berlangsung nanti pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Mei Jadi apakah ini bisa diakses oleh kita? Sebenernya beberapa kabar yang gue dapet Itu sempet bisa Jadi event ini tuh sempet bisa diakses Diterobos menggunakan VPN Ya, menggunakan VPN Sempat bisa Lalu baru aja tadi gue coba Ini gue record di tanggal 26 jam 1 dini hari Tadi di tanggal 25 sekitar jam 11 Apa jam 10 ya Itu gue coba Dan tulisannya tidak bisa Nanti gue coba lagi apakah bisa atau enggak Karena intinya adalah Ini event sempet bisa akses Tapi sekarang udah gak bisa Ya, sebenernya bisa gak bisa Event ini belum mulai Jadi event itu belum berlangsung Karena baru akan start Dari tanggal 28 sampai Tanggal 30 Mei Saksikan MPL Tapi ini Cuman disini gue belum tahu Ini masuk dari 28 sampai tanggal 30 Mei ini Waktu eventnya Atau waktu playoff MPL Dan seperti apa bentuk eventnya? Apakah dia seperti kode rhythm? Atau nanti ada misi-misi share? Segala macem? Ini yang perlu nanti kita ketahui Kalau sudah tanggal 28 Which is 2 hari lagi Mungkin nanti bakalan gue update Mengenai event ini Di tanggal 28 Bakalan gue coba lagi menggunakan VPN Tapi gak ada salahnya Kita sekarang coba Untuk akses event ini Seperti apa sih? Jadi kita bakalan klik aja Link yang gue taruh di deskripsi Jadi buat kalian yang penasaran Tapi kalau misalnya kalian dari Malaysia Yang emang dari Malaysia Itu kalian bisa ikutan Cuman kalau buat teman-teman yang di Indonesia Ya, kita harus bersabar dulu Siapa tahu nanti ada sejenis event seperti ini Untuk Indonesia Ya, walaupun MPL di Indonesia Udah kelar sih Ya juga ya Berarti gak ada dong? Ya, mudah-mudahan ini bisa ditembus Pake VPN lah Nanti di tanggal 28 Jadi kita coba masuk ke dalam eventnya Jadi ketika gue pencet event Jadi event itu seperti ini Dia tuh event MPL Playoff Ya, disini ada tulisan Permulaan acara Dengan ini bahasa Malaysia Ketika kita klik Dia akan diminta untuk login Dan ini ofisial ya Ini bukan pising Ya, disini bisa login Menggunakan Muntun Facebook atau Google Ini terang aja Kalian gak perlu khawatir Ini pising atau gimana Karena ini ofisial Nah, ketika di klik Dia akan tertampil Seperti ini Acara ini hanya sah di Malaysia Sahaja Ini gue tidak menggunakan VPN ya Gimana kalau kita menggunakan VPN Mari kita coba Disini VPNnya seperti biasa Kita menggunakan Panda VPN ya Kita menggunakan Panda VPN Untuk akses Malaysia server Cuman kalau kalian yang tinggal di Malaysia Sebenernya bisa langsung eksekusi aja sih Jadi disini gue bakalan coba Untuk connect dulu Ini ya Nonton iklan dulu ya Karena kita versi gratisannya Jadi kalian cobain aja Cuman yang jelas Terakhir update dari gue adalah Itu gak bisa diakses Jadi ini hanya untuk Kalian-kalian yang ada di Malaysia Kalau yang ada di Malaysia Kalian bisa langsung Ketan event ini Mungkin kalian bisa kasih tau ke gue Melalui DM Instagram Jadi yang belum follow Jangan dapat di follow Kasih tau ke gue Bentuk eventnya seperti apa sih Apakah kita harus jalani misi Atau disuruh nonton Sebuah kode rhythm Yang dari Malaysia Jangan lupa DM gue ya Karena Sugreber gue tuh Gak cuma dari Indonesia doang Jadi gue juga akan bahas Event-event yang ada di Malaysia Gitu guys ya Tapi gue berharap Tetap event ini bisa juga Diakses oleh kita-kita Yang ada di Indonesia guys ya Gitu guys ya Jadi kita sudah Connect ke VPN Mari kita coba Oke disini gue bakalan loading Oke Jaringannya lagi cepet ya Tadi perasaan gue Lambat guys Gila sekarang bisa Cuman sempat tertulis Login berhasil Tapi abis itu Error lagi Coba ya Nanti kalian perhatikan deh Itu nanti ada tulisan Login berhasil Tapi kilat Cepet banget gitu Tuh kan Ya tapi masih gak bisa juga guys Login berhasil Terus abis itu langsung Acara ini hanya untuk Malaysia Hanya untuk server Malaysia Jadi memang gak bisa Ditembus oleh VPN Tapi Itu sebelumnya bisa guys Sebelumnya itu bisa diakses Makanya gue juga bingung Ini kenapa jadi gak bisa Dan pertanyaan gue gini Walaupun ketika Event seperti ini Ditembus menggunakan VPN Dan ternyata berhasil Apakah itu Hadiahnya masuk Karena pengalaman kita Dari yang event TikTok Treat Yang versi Malaysia Versi Filipin Itu walaupun kita Bisa akses Tapi kita Tidak bisa dapat hadiahnya Berbeda dengan TikTok Treat yang Indonesia Itu ya bisa Karena memang itu Dari server Indonesia Jadi belakangan ini Banyak event-event luar Dan harus menggunakan VPN Tapi ya Hasilnya Kayak nihil gitu guys Jadi nanti kita harus Tetap nunggu sih Tanggal 28 Siapa tau ya kan Siapa tau nanti bisa login Dan kita bisa menikmati Juga dari event ini Dari tadi gue bahkan Belum sempet Nyebutin ke kalian Hadiahnya itu apa Karena hadiahnya itu Sangat menggiurkan guys Hadiahnya itu Menggiurkan banget Dimana itu bisa dapetin Beberapa skin Seperti yang ada Di gambar ini Itu ada beberapa skin Bahkan ada skin Franco Gusyon Terus ada Efek Recall Ada skin Bruno Ada Hanabi Ada Stiker Ada stiker Evos Geek Fam Ada Border Dan lain-lain Jadi Banyak sekali hadiahnya Cuman sayangnya Ini hanya untuk Malaysia Dan Ya kita harus nunggu Tanggal 28 Siapa tau Mungkin nanti tanggal 8 Gue bakalan update lagi ya Nanti gue bakalan coba lagi Menggunakan VPN Menggunakan event ini Apakah bisa apa enggaknya Nanti bakalan gue kabarin Mungkin Kalau misalnya bisa Gue kabarin langsung di Youtube Tapi kalau misalnya gak bisa Gue bakalan update Di story IG gue Jadi pastikan kalian udah follow Instagram gue Supaya dapet informasinya Cuman Gue rasa ini tetap harus Dibikinin konten Event-event seperti ini Kenapa? Karena tadi balik lagi Dimana subscriber gue itu Gak cuman dari Indonesia Tapi dari Malaysia Juga lumayan banyak Mudah-mudahan Dengan konten seperti ini Kalian yang ada di Malaysia Bisa terbantu Bisa mendapatkan informasi yang lebih Untuk dapetin skin-skin Yang kalian inginkan Itu aja guys Sedikit video dari gue Mengenai event Yang ngumpet Dan ini hanya ada di server Malaysia Sempat bisa ditembus Menggunakan VPN Tapi sekarang udah gak bisa Gue gak tau kenapa Apakah di fix sama muntur Atau bagaimana? Ya mari kita tunggu Tanggal 28 Untuk membuktikannya Thank you Jangan lupa di like Share Comment Dan juga di subscribe Bye Jangan lupa di like